Halo Assalamualaikum, balik lagi sama gue Vera Kali ini gue mau ajak sedikit lagi kalian Melek Akan janji-janji yang Gak mungkin banget Hampir sama dengan video gue yang sebelumnya Mengenai pajak Mengenai HPBN Ada terowongan baru di daerah Purwokerto di Notok Bagus banget gue diliat Nanti videonya gue cantumin sekalian sama foto-fotonya Yang gue dapet Jadi yang namanya Sesuatu pembangunan di daerah Maupun di pusat, itu kan semuanya dari APBN dan APBD Kalau misalnya Sedangkan APBN itu dapet Yaitu 70% dari Pajak, kalau Janjinya PKS akan Hapus pajak kendaraan bermotor Seumur hidup, maupun janjinya Om Wowo, hapus ini itu pajak Yang gak jelas-jelas, nanti uang APBN Pemasukannya dari mana? 70% dari pajak loh Atau PKS mungkin perlu jelaskan ke masyarakat Urusan pajak itu sudah ditetapkan dalam undang-undang Kalau dia mau menghapusnya itu Gak bisa main hapus begitu aja Harus ada persetujuan dari 2 per 3 Anggota DPR yang ada di parlemen Dan bukan hanya PKS tentunya Banyak juga anggota DPR yang lainnya Kalau misalnya sampai mereka setuju Gue mau tanya yang sama anggota DPR Apa mereka mau yang ini semuanya dihapus? Tunjangan mereka begitu besar Uang pajak banyak hilang Uang pajak banyak hilang APBN masuk ke dari mana? Hapus aja semua tunjangan untuk anggota DPR Gitu kan ceritanya Apakah mereka siap dihapus? Salam kecebong Pakai ini Bukan pakai ini Ini boleh dipakai Ini juga dipakai Salam kecebong Ups ada yang ketinggalan Gue mau kasih tunjuk sekalian nih Orang yang bener-bener kerja untuk masyarakat Dan orang yang bekerja untuk kelompoknya aja Kalian lihat Kalian bedain Ini yang bekerja untuk masyarakat Dan yang kerja untuk kelompoknya aja Layar segede gini Dipakai buat twitteran Mantap Duitnya Duit rakyat Ada rakyat kecil Harus berurusan dengan urusan pidana Mana pernah mereka peduli Tapi kalau gila kelompoknya harus masuk penjara Lojotan cuy Padahal segini loh tunjangan mereka Dan kerjanya cuma kayak gini So please Punya malu dikit Setelah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton